Nih agak sedikit jalan lari kayaknya tuh, buru-buru tuh. Rumah Winda nih. Iya, nah ini belok sini nih, belok sini. Ah iya tuh, ke rumah si Winda itu yang kata mau... Yang kata bilang tadi keluarganya nyamper si Winda kan, bilang kata Windanya ada omnya, gak boleh pergi dia. Belok nih dia. Nah iya itu ke rumah si Winda. Sempat dikabarkan hilang selama satu minggu di kawasan Kalideros Jakarta Barat, seorang anak berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD berinisial A, kini telah kembali ke keluarganya. Tak lama korban kembali ke keluarganya, kepolisian unit reskrim Polsek Kalideros, berhasil menangkap seorang pria berinisial SPS di kawasan Tambora, Jakarta Barat. SPS merupakan pelaku yang membawa kabur korban ke sebuah lapak barang bekas di kawasan Tambora, tempat pelaku bekerja sehari-hari. Mirisnya dari hasil pemeriksaan selama seminggu korban hilang, pelaku telah menggauli korban sebanyak 6 kali di 2 lokasi, yakni di dalam gudang kosong serta lapak barang bekas. Pelaku pertama kali berkenalan dengan korban melalui aplikasi Lead Match. Pelaku dan korban kemudian saling bertukar nomor telepon hingga akhirnya bertemu. Selain itu, dari pemeriksaan sementara, korban mengaku memang ingin pergi dari rumah lantaran kerap dimarahi oleh orang tuanya. Ketiga tempat kejadian perkara, TKP pertama di Taman Bulat, Teko, Jalan Petas Latar, Kecamatan Kalidres, di mana ini adalah TKP pelaku membawa lari perempuan yang belum dewasa. TKP kedua adalah gudang kosong, Jalan Pejagalan, Pulauan Pekoja, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ini adalah TKP persetubuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban anak yang belum dewasa. Dan TKP ketiga, yaitu lapak barang bekas, di Jalan Pejagalan, RT 03, RT 05, Pulauan Pekoja, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ini adalah TKP persetubuhan yang kedua. Pelapor atas nama JSN yang merupakan orang tua korban, ataupun ayah korban, korban inisial nama AKAN, perempuan umur 12 tahun, dan masih di bantu sekolah kelas nama SD. Tersangka atas nama SPS ini, sehari-hari bekerja sebagai pekerja ataupun burung rongsok, dan sehari-hari bekerja di lapak barang rongsok. Mengenal korban anak atas nama AKAN, melalui aplikasi gencat Hidmets. Di mana, berdasarkan pengakuannya, pelaku mengetahui ada aplikasi gencat tersebut dari media sosial TikTok. Kemudian, ketika dia menelusuri aplikasi gencat tersebut, berkomunikasi dengan korban. Kemudian, bertukar nomor handphone. Pelaku dan korban janjian untuk bertemu di salah satu tempat di kawasan disamatan Kaliteras. Dari hasil komunikasi antara pelaku dengan korban, kemudian pelaku membawa korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Scooby ke tempat kerja pelaku di salah satu gudang, ataupun tempat rongsok di Jadalan, Kematan Tambora, Jakarta Barat. di mana, berdasarkan pengakuan dari pelaku, pelaku dan korban sudah melakukan persenjuan berhubungan berhubungan sebanyak 6 kali. dan pelaku membawa lari korban anak dari mulai tanggal 16 September, itu berhubungan selama satu minggu. Kemudian, orang tuanya melaporkan ke Polsek Kaliteras terkait dengan beberapa hari anaknya tidak kembali, melakukan laporan kehilangan di Polsek Kaliteras. setelah didanami oleh penyidik bahwa memang ada indikasi hilang pidana persenjuan terhadap anak atau membawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa seijit orang tuanya. Dari hasil visum yang dilakukan oleh penyidik ke Rumah Sakit Tarakan pada tanggal 23 September 2024, memang ditemukan ada tanda-tanda kekerasan pada pelamin. ini sejalan dengan apa yang diakui oleh pelaku, bahwa memang pelaku sudah lakukan persenjuan terhadap korban selama ataupun sebanyak 6 kali. Memang sebenarnya dari hasil penyidikan yang dikandalkan oleh penyidik, bahwa memang persenjuan itu terjadi karena ada unsur suka sama suka. memang awalnya korban dengan pelaku ini pacaran, penang pacaran, kemudian bertemu korban curhat, ingin lari dari rumahnya, karena seperti Mario orang tuanya, ya dibawalah korban ke tempat tinggal si pelaku ini di Buda Rokso. Memang sebenarnya dari aspek kejiwaan pelaku juga dalam kondisi tidak ada masalah sebenarnya. Dan persenjuan terjadi karena adanya unsur suka sama suka. Namun karena korban masuk kategori anak di bawah umur, maka apa yang dikandalkan pelaku memang diduga melakukan pindah pidana pembawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa segini orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terhadap pelaku, polisi akan menjerat dengan pasal 81 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 dan atau pasal 332 KUHP tentang melarikan perempuan yang belum dewasa dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!